Intro Halo teman-teman semua, yuk kita belajar bareng Pada topik kali ini, kita akan menjelajah dunia yang begitu kecil, yaitu dunia atom Wah penasaran? Yuk ikut kakak Eid, sebelumnya, kita cek dulu pemahaman kalian pada materi sebelumnya ya Siapa yang mengemukakan model atom modern atau mekanika kuantum? Apakah A. Niels Bohr? B. James Chadwick? Atau C. Edwin Skrodinger? Sudah dijawab? Jadi jawabannya adalah C, yaitu Edwin Skrodinger teman-teman Skrodinger mengemukakan gagasan bahwa atom terdiri atas inti yang dikelilingi awan elektron yang bergerak mendekati kecepatan cahaya Untuk lebih jelasnya, tentang teori atom modern ini kalian bisa buka kembali topik teori atom pada Journey Teori dan Model Atom Kuantum atau modern, khususnya video konsep teori atom kuantum Skrodinger Intro Oke, kita hentikan dulu ya gerakan mereka Nah, di bagian awal topik ini kita akan mengenal lebih dekat partikel dasar atom yaitu elektron kemudian proton dan neutron yang berada di inti atom Setelah belajar tentang partikel dasar atom, kita akan menyelami lebih dalam lagi ke bagian inti atom Ternyata nih, selain partikel-partikel dasar ada juga loh partikel subnukleonik atau partikel lain yang berada di inti atom seperti kuart dan boson yang disebut sebagai God Particle Wah, seru ya Nah, selain partikel dalam atom, kita juga akan belajar notasi atom atau identitas atom sesuai dengan jenis unsurnya Nah, semua itu kita akan bahas di topik struktur atom ini Jangan sampai terlewat satu video pun ya Jangan sampai jumpa